BABAT TV SUNNA Belajar Agama Baru Alim Yaitu mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya baik dari Al-Quran maupun Al-Sunnah Tapi ingat ya tidak cukup hanya Al-Quran dan Al-Sunnah titik gak cukup Tapi Al-Quran dan Al-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sohabat Kenapa harus ada ini? Karena banyak ahli bid'ah yang menyimpang, ahli dan ahli yang menyimpang semuanya juga rata-rata berdalil dengan Al-Quran dan Al-Sunnah Orang Syiah yang mengatakan bahawasannya Orang Syiah yang mengatakan bahawasannya yang pertama ahli lebih baik daripada sohabat-sohabat yang lainnya termasuk Khulafa Ar-Rashidun Yang mengatakan mereka juga berdalil Al-Quran dan Al-Sunnah ujung-ujungnya mereka mengatakan ahli ini sejajar dengan Nabi Ujung-ujungnya ahli lebih baik daripada Nabi Ujung-ujungnya ahli itulah Tuhan yang wajib disembah Tuh lihat Itu juga berdalil dengan apa? Itu juga berdalil dengan Al-Quran dan juga Al-Sunnah Sampai dikatakan Malaikat Jibril salah bawa wahyu katanya Kebayang gak? Dia kiasat seperti apa? Sama seperti penumpang yang ada di bis ketiduran Harusnya sampai di Pekan Baru Harusnya sampai di Panam lewat sampai ke Pekan Sampai ke Pekan Baru Seperti itulah Jibril membawa wahyu Harusnya sampai ke alih Akhirnya ketiduran tapi sampai ke Nabi SAW Itu yang sesat seperti itu juga berdalil dengan Al-Quran dan Al-Sunnah Dan mereka membuat pengelabuan sekarang dengan mengatakan Madhabnya Ahlul Bayt Kalau kedengaran ada orang mengatakan Madhabnya Ahlul Bayt syiah Ya Baru-orang syiah Nah Itu juga berdalil dengan Al-Quran dan Al-Sunnah Orang Khwarij yang mengatakan pelaku dosa besar pasti masuk neraka Pasti kufur kekali dalam neraka Bayangkan Berarti kalau ada orang yang mabuk menurut akhidah Khwarij itu sudah pasti kufur Sudah pasti neraka Lihat Sesat dan menyesatkan tapi akhirnya apa? Tapi mereka juga berdalil dengan Al-Quran dan Al-Sunnah Bayangkan Akhirnya apa? Berdalil dengan Al-Quran dan Al-Sunnah Tapi sesuai dengan pemahaman para suha Para suhabah Ada usaha mengatakan Ini Al-Quran, ini Sunnah Iya usaha itu Al-Qurannya, itu Sunnahnya Tapi pemahaman siapa? Yang penting ada dalam Al-Quran dan Al-Sunnah Iya ada dalam Al-Quran dan Al-Sunnah Tapi pemahaman siapa? Itu mananya ya? Bisa jadi pemahamannya inti kan gitu seperti Itu makanya harus dipahami Al-Quran dan Al-Sunnah Tapi memusuhi dengan pemahaman As-Salahul Ummah Tentu yang pertama adalah generasi yang paling utama Yaitu para Sohabat Radiyallahu ta'ala'anhumu ajma'inam Babat TV Sunnah Belajar Agama Baru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!